Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel gue Hidayat Nur Dan kali ini Gue mau nge-share gimana caranya bikin Apa ya Sebuah foto produk yang Eye-catching Jadi bisa dipake buat nge-ads Atau buat niklan lah ya Kita langsung aja Pertama-tama temen-temen buka Photoshopnya Sekarang kita bakal main di photoshop Terus temen-temen Cari produknya Ini gue permisalkan produknya ini ya Produknya ini adalah juice Dan kali ini gue mau nge-seleksi dulu Si putihnya ini Ini tanpa berlama-lama lah ya Gue pengen langsung Diproses aja Diproses dan ini Pencet ctrl j Untuk dapet copy layernya Pilih ini nih Apa sih namanya nih Magic wand tools Kita seleksi Kita zoom Sekiranya cukup Kita delete Oke Nah untuk memastikan Disini masih Disini gak ada yang bocor gitu Gak ada yang bolong Pokoknya Seleksinya bener Kita pilih ini Ini kertas Ganti ke warna hijau Pencet alt sama backspace Taruh di belakangnya Nah gini Ini kelihatan nih Ini udah bersih Disini bersih Nah Bawah kan belum bersih nih Nah ini Pilih ini Pilih selection tools yang ini Ini bersihin aja Ya ini udah bersih Sekarang saatnya kita bikin backgroundnya Kita pilih new Terus Pilih Eh Masukin angka 1080 1080 Pixelnya 72 aja Karena buat di social media Jadi 72 cukup Pilih RGB Oke Terus Kita pilih warnanya Misalnya pengennya Kuning Misalnya Oke Ini Bikin tengah-tengahnya Ini ada cahayanya Pilih dulu ini Satu Kertas Terus pilih ini gradient Terus pilih ini Tengah-tengah Terus klik disininya Terus lo pilih disini Ini lo ganti Jadi kuning Yang lebih terang Gitu Ini juga Gitu Terus lo klik disini Lo tarik ke bawah Nah gitu Yuk temen-temen Ini kira ada terangkan Terus Kita ambil gambar Di sebelah sini Yang tadi kita udah Cropping Cropping Taruh disini Oke Sudah kayak gini Saatnya kita kasih bayangan Sebenernya bayangan Ada 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 Dua macem Eh Ada banyak macem ya Kalau malah Kalau kata gue Cuma ada yang Kayak gini Misalnya ini Gue Duplicating Terus Flip Nah gini Taruh bawahnya Terus Ini Policir Terus Ini gue Brush Terus nah ada yang seperti ini yang kesannya jadinya dia tuh kayak bayangannya sebotolnya langsung ada yang kayak gini ada yang cuma ngasih efek kayak gini nih temen-temen ini gue hilang dulu ya ini kan kita bikin gini kita ganti warnanya jadi warna kuning tapi rada tua ini kali ya ini gini terus kita kecilin opacity nya terus kita blur kita blur nah oke nah udah nah gini ada yang sampai gini doang ada yang tadi gue bilang ada yang kayak gini temen-temen ya jadi sebenernya tiga-tiga bisa dipakai tapi ya tergantung dengan tingkat kerumitan dan emang temen-temen maunya gimana kan nah ini kalau udah kayak gini temen-temen tinggal tambahin teks di bagian sini atau temen-temen bisa tambahin data harga di sebelah sini atau sebagaimana maunya temen-temen lah ya buat bikin ketalok ya ini adalah ide desain yang gue sering pakai kalau misalnya pengen ngedit produk gitu nah ini kalau misalnya yang kayak gini nih yang dalam yang putih gini nih biasanya kalau gue sih karena gue kalau misalnya emang projekannya dibayar orang gitu ya ini gue kerjain juga ini nih gue bersihin jadi kayak jenis kuning juga gitu kan caranya gini doang enggak gini doang sih sebenernya jadi caranya tuh di seleksi dulu terus temen-temen pakai yang kok ada sih nah ini ini gini temen-temen diwarnain terus di multiply yuk temen-temen ya ini gue ulangin ya gue ulangin jadi temen-temen pilih dulu seleksi dulu nih pakai ini si jambarin bagian yang putih-putihnya ini nih si kaca ini oke oke udah kayak gini temen-temen pilih warna pilih pilih warna menjadin eyedrop klik di jambar background set kan warna kuning udah nih berubahnya nah pencet deh art sama big space oke terus ini diganti jadi multiply nah ini ya memang kurang rapi karena ini kan cuma buat sample ya buat contoh bisa doang kalau misalnya buat bisnis orang ya ini sebaiknya sih di rapihin lagi temen-temen itu ini juga nih oke oke kayak gini udah cukup yeay jadi jadi begitu lah temen-temen desainnya cara membuat poster atau katalog produk di photoshop dengan mudah mudah-mudahan sih mudah ya oke terima kasih udah nonton sampai habis jangan lupa di like komen dan subscribe jika emang suka dan kalau misalnya ada yang pengen ditanyain juga bisa japeri gue di di instagram gue tuh silahkan insyaallah gue bales balesin yaudah gue pamit assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax